Intro Ya mari dimulai Bismillahirrahmanirrahim Ada sesuatu yang ditanyakan dari brosurnya Ada beberapa pertanyaan dari brosur, saya Halaman 2 nanti sampai dengan halaman 5 Tentang azan Bismillahirrahmanirrahim Wa fi yadihi nakusu yahmiluhu Kala Wa kultulahu Ya abdallahi Atabi'un nakus Kala Wa ma tasna'ubih Kultu Nadau'ubihi ila solati Kala Afala adulluka ala khairin min dalik Kala Wa kultu Bala Kala Ta'ulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan rasulullah Ashadu anna muhammadan rasulullah Hayyya ala solat Hayyya ala solat Hayyya ala falah Hayyya ala falah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Kala Summa sta'khartu Ghaira ba'idin Kala Summa ta'kulu Iza akamta solata Allahu akbar Allahu akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan rasulullah Hayyya ala solat Hayyya ala falah Qad qamati solat Qad qamati solat Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Kala Falamma asbahtu Ataitu rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Fakhbartuhu bima ra'aitu Kala Fakala rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Inna hadihila ru'iyah haqqin Insya'Allah Summa ama rabbi ta'zini Fakana bilalun mawla Abibakrin Yu'azinu bin dhalika Wa yada'u rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ila solati Kala Fajahu Fada'ahu Thata ghadatin Ila al-fajri Fakilalahu Fakilalahu Menyetujui Abdullah bin jahid berkata Aku menjawab Ya Baiklah Ia berkata Yaitu Endala engkau Serukan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Abdullah bin jahid berkata Kemudian aku mundur Tidak seberapa jauh Lalu orang itu berkata Apabila engkau Iqomah Engkau serukan Allahu Akbar Allahu Akbar Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadan rasulullah Hayya ala solah Hayya ala falah Qaduqa mati solah Qaduqa mati solah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Abdullah bin jahid berkata Kemudian setelah Waktu pagi Aku datang Kepada rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Untuk menceritakan Kepada beliau Apa yang aku Impikan itu Abdullah bin jahid berkata Kemudian rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Bersabda Sesungguhnya Ini adalah mimpi Yang benar insyaallah Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasalam Memerintahkan azan Maka Bilal maulah Abu Bakar Berazan dengan Lahfat-lahfat tersebut Dan menyaruh Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Untuk solat Abdullah bin jahid berkata Lalu pada suatu pagi Bilal datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasalam Memanggil beliau Untuk solat subuh Lalu dikatakan Kepadanya bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Masih tidur Lalu Bilal Mengeraskan suaranya Dengan suara yang tinggi Assolatu khairum Minan naum Solat itu lebih baik Daripada tidur Said bin Musayab Yani perawi berkata Lalu lafat ini Dimasukkan ke dalam bagian Dari adhan Untuk solat subuh Hadis Dari hadis tersebut Apakah mimpi sahabat Yaitu Abdullah bin jahid Termasuk sunnah takririyah Ustadz Karena mimpinya Tentang azan Disetujui oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Dia tidak Walaupun mimpi Sampaikan kepada Rasulullah Rasulullah Menyetujui Maka kemudian Ditetapkan Sebagai Panggilan Orang Untuk melaksanakan Jamah Solat Wajib Yaitu sunnah Maka kemudian Maka kemudian Bukan dari Rasulullah Tapi Rasulullah Menyetujui Apa yang Disampaikan oleh Saudara atau sahabat Yang bermimpi tadi Abdullah bin jahid Apalagi Betul ini Yang aku tanyakan Kemudian Pada zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Ada dua muazzin Yaitu Bilal bin Robah Dan Abdullah bin Umi Maktum Nah Bilal Azan Sebelum Solat subuh Untuk membangunkan Solat malam Azan Untuk membangunkan Orang Untuk solat malam Masih Diperbolehkan Apa tidak Ustaz Dan apakah Dengan Lafat Setelah Lafat Hayya alal falah Lalu mengucapkan Assolatu Khairum Minan naum Ya itu Setelah subuh Memangnya itu Kan dari Mimpi sahabat tadi Setelah memberikan Lafat Adan Tidak lama Kemudian Dia Yang dimimpikan tadi Orang yang berpakaian Jujur tadi Balik lagi Memberitahu Kalau nanti Berkata Kepada Dattal Ben Zaid Kalau kamu Ikhomat Bacalah Ini Ya Bagi Allah Akbar Allah Akbar Adi Sebelum itu Menyuarakan Apa Hilal tadi Menyeru Rasulullah Ketika Belum Diturukan itu Beliau Menganggir Rasulullah Karena Waktu subuh Beliau Belum Belum Keluar Kita akan Masih tidur Hilal Teriak dengan Keras Assolatu Khairum Minan Naum Assolatu Khairum Minan Naum Kemudian Setelah itu Zaid Bin Musayyab Berkata Lalu Lafat Itu Dimasukkan Kedalam Adan Subuh Kedalam Adan Subuh Ditulah Hayal Salah Setulah Hayal Falah Terus Assolatu Khairum Minan Naum Assolatu Khairum Minan Naum Itu Dimasukkan Kepada Lafal Subuh Maka Tidak Perlu Teriak Sendiri Ngomong Itu Sudah Dimasukkan Kedalam Lafal Adan Salah Subuh Jadi Nanti Adan Salah Subuh Itu Disertai Ditambah Dengan Assolatu Khairum Minan Naum Setelah Mbah Ya Hayal Falah Itu Jadi Tidak Perlu Assolatu Khairum Minan Naum Sebelum Adan Lagi Uwam Sudah Dimasukkan Kedalam Lafal Adan Dibaca Setelah Khairum Falah Tadi Apalagi Maksudnya Jadi Sekitar Jam Tiga Itu Dikemandangkan Azan Lengkap Dengan Assolatu Khairum Naum Untuk Zaman Sekarang Ini Masih Perlu Apa Tidak 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 Ya Apalagi Kalau Dalam musim Bulan Rang Anton Bingungkan Orang Sahur Itu Nanti Ya Kalau Kamu Azan Tiga Dan Macam Itu Wah Sahur Rasik Dan Subuh Ya Maka Ketika Terjadi Seperti Itu Juga Waktu Salah Subuh Itu Dianjurkan Salah Subuh Setelah Ibnu Mimaktum Adan Ya Karena Menangtum Itu Orang Tidak Tahu Tidak Bisa Melihat Jadi Kalau Beliau Adan Sudah Masuk Waktu Subuh Diberi Waktu Diberi Tahu Waktu Subuh Ibnu Mimaktum Menyuarakan Adan Subuh Kalau Adanya Bilal Ladi Ya Belum Boleh Orang Melakukan Sholat Subuh Kalau Orang Makan Sahur Masih Boleh Makan Tapi Kalau Yang Adan Ibn Mimaktum Sudah Sudah Masuk Waktu Subuh Kalau Puasa Tidak Boleh Sahur Lagi Sudah Apa Lagi Kemudian Ketika Lafat Adzan Ada As-Solatuh Khairun Na'um Ini Jawabannya Apa Al-Sat Tidak Dijawab Jawabannya Bangun Ya As-Solatuh Khairun Dengar Itu Langsung Kamu Bangun Ya Untuk Siap-siap Selatuh Subuh Memang Ada Katanya Apa Itu Jawabnya Sotak Taw Bar Irta Wallah Wallah Alah Tadika Minash Yahidin Tapi Itu Bukan Dari Hadis Nabi Apa Lagi Halaman 11 Masuklah Sampai Halaman 12 Menjawab Atau Menudikan Azan Ketika Mendengarnya Anum Rabbin Al-Khattabi Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alhi Wasallam Iza Kala Al-Mu'adzinu Allahu Akbar Allahu Akbar Fakala Hadukum Allahu Akbar Allahu Akbar Suma Kala Asyadu Alla Ilaha Illallah Kala Asyadu Alla Ilaha Illallah Suma Kala Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Kala Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Suma Kala Hayya Ala Sholah Kala La Hawla Wala Quwata Illabilah Suma Kala Hayya Ala Falah Kala La Hawla Wala Quwata Illabilah Suma Kala Allahu Akbar Allahu Akbar Kala Allahu Akbar Allahu Akbar Suma Kala La Ilaha Illallah Kala Dari Umar bin Khotab ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila Mu'adin berseru Allahu Akbar, Allahu Akbar Lalu salah seorang diantara kalian juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar Kemudian apabila Mu'adin berseru Asyadu Allah ilaha illallah Ia mengucapkan Asyadu Allah ilaha illallah Kemudian apabila Mu'adin berseru Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Ia mengucapkan Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Kemudian apabila Mu'adin berseru Hayya ala sholah Ia mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Kemudian apabila Mu'adin Mu'adin berseru Hayya alal falah Ia mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Kemudian apabila Mu'adin berseru Allahu Akbar, Allahu Akbar Ia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar Kemudian apabila Mu'adin berseru La ilaha illallah Ia mengucapkan La ilaha illallah Yang keluar dari hatinya atau ikhlas Niscaya ia masuk surga Hadis Jilat Muslim Jusatualaman 289 Nomor 12 Maksud pada perkataan Yang keluar dari hatinya atau ikhlas Niscaya masuk surga Mohon dijelaskan Ustaz Maksud ikhlas ini Karena yang selama ini saya lakukan Kalau mendengar azan Maka saya langsung menurukannya Karena ingin mengikuti tuntunan yang ada Ustaz Sudah betul Tuntunan ada Ya seperti tadi Kamu menirukan Dari Allah Akbar, Allahu Akbar Sampai La ilaha illallah Ya La ilaha illallah Kalau Mu'adinya mengucap La ilaha illallah Kamu juga menirukan La ilaha illallah Terus disitu Nabi menekankan La ilaha illallah Orang yang mengucap La ilaha illallah Muncul dari dalam hatinya Susurga Memang kalimat La ilaha illallah Itu bisa menjadi pembuka Susurga Mankana Akhiru kalamihi La ilaha illallah Daholal Nah Siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah Terus mati Dia masuk surga Ya Muncul dari itu Rasa Macem-macem Ditangguh Wainah Hermati La ilaha illallah Masuk surga Maka dari itu Nabi memerintahkan Karena akhir hayat La ilaha illallah Mati Termasuk surga Maka Nabi Kalau ada orang Sekaratul maut Supaya Ditahlilkan Tahlil itu Keseketika orang Akan Sekaratul maut Kalau sudah maut Sudah enggak perlu ditahlilkan Enggak bisa dengarkan Enggak bisa menirukan dia Nabi kita mengatakan La ilaha illallah Tahlkinkah Orang yang akan mati Di antara kamu Dengan kalimat La ilaha illallah Karena hadir Rasulullah Mangkana Akhiru kalami La ilaha illallah Gak halal jana Nah ini Rasulullah Tanda-tanda mati Kedatangan Tanda-tanda maut Maka dituntun terus La ilaha illallah Diharapkan Kalau dia nanti Bisa mengucap La ilaha illallah Terus mati Masuk surga Umumnya Kalau disini Tidak Nekong Sekaratul maut Dikroyok Diwaca ke Yasin Tuntunannya jelas Malah Ratinggu Ya Malah diwaca ke Yasin Ya Singkabih moco Bareng-bareng itu Yang satu Tukang ingo Konewis mati Sudah Sudah mati Alhamdulillah Seolah-olah Yasin ini Marahi Mateni orang Nah Memang sudah ada Tanda-tanda Sekaratul maut Itu nasin Maksudnya Si orang ngekeh Cepat dang mati Ngekeh Terus dirubung Itu Langgungnya Maksudnya 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 Susah Dirubung Ngekeh Sisan Nanti Sumpek Maksudnya Terus mati Ya Maka dituntun Kali Rasulullah Kalau ada Orang Sekarat Sekaratul maut Supaya Dituntun Maksudnya La ilaha illallah Kalau Akhir Ucapannya La ilaha illallah Dia mati Masuk Surga Maka Disini Dikatakan Juga La ilaha illallah Inkolbihi Taqalal Jannah Dari Keluar Hatinya La ilaha illallah Tidak sekedar Mulutnya La ilaha illallah Tidak 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 ada Tuhan Tidak ada Tuhan Yang pantas Sudah disembah Kecuali Allah Ya Kecuali Allah Ada orang yang Membaca Menirukan Apa La ilaha illallah keadaan tadi, dia tersentuh hatinya. La ilaha illah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada ilah. Ilah itu yang pantas disembah. Ilallah kecuali Allah. Kalau itu betul, keluar dari lubuk hatinya masuk surga. Nanti itu riwayat muslim, hadisnya sokeh. Riwayat muslim itu. Apalagi? Hukum adhan dan ikhoma dengan menggunakan pengeras atau speaker, ini bagaimana Ustaz? Bagus. Baik. Apa kalau dikatakan baik? Lawuk adhan itu untuk menyeru, memanggil manusia supaya datang, ya. Kalau jamaah, kalau pakai pengeras suara atau speaker itu, manfaatnya apa itu? Supaya panggilannya dari jauh. Zaman dahulu sebelum model speaker itu, menek nengduur. Ya, menek nengduur. Terus mulutnya begini, suaranya banyak lumpuh. Terus termasuk, orang nganggu tangan, nganggu gembreng gitu loh. Ya, kalau gembreng bikin torong panjang gitu loh. Itu dienggak-enggak gitu loh suaranya gintekan nginti-nginti. Nah sekarang lu speaker udah dipasang di atas, wah serasan gak tak? Saya ngadhan merasa penean. Terus rasa angin nih. Suaranya sudah hampir dimana-mana. Ini ganteng-enggak ketentu, orang adhan penting ini, dong ini. Nah, adhan tangannya lepas di bawah boleh gak tak? Yang penting bukan tangannya, yang penting suara, suaranya. Kalau dulu begini itu maksudnya supaya suara itu ngumpul gitu loh, banter. Ya, maka suara itu biar banter. Maka tadi Nabi perintahkan, panggil. Yang mimpi tadi bukan adhan, Allah sampaikan kepada Nabi. Nabi perintahkan, ya, supaya disampaikan kepada Bilal. Supaya menyuarakan adhan seperti yang kamu mimpikan itu. Mengapa kok disuruh Bilal? Karena Bilal suaranya hantang. Keras. Nah sekarang ada pengumuman dari menteri agama katanya adhan gak boleh keras-keras. Nah, adhan rambulih keras-keras ini sebuah panggil Sopo gitu. Nah, orang gandit wanya keras-kerasan kok. Gak apa-apa kok. Namanya memanggil itu perlu suara keras. Sebaliknya adhan subuh perlu dikeras-keras banget. Sebabnya orang keras tidur tidak keberibianan. Nah, dipanggil dengan suara keras itu biar dia tadinya masih tidur, bangun. Baya digugah gitu loh. Apalagi? Pertanyaan berkaitan dengan keras-keras, sementara cukup, Sopo. Ya. Ini ada pertanyaan, mohon dijawab sekarang, Sopo. Ya. Saya janda 40 tahun dengan tiga anak, yang kecil berumur tiga tahun. Dulu rumah tangga saya selalu berselisih dan bertengkar dikarenakan suami tidak bertanggung jawab dalam menafkai keluarga. Hanya memberi sekedarnya saja. Istri diwajibkan bekerja, walaupun sedang sakit. Jika ada masalah di tempat kerja, suami pulang marah-marah. Bahkan hampir tiap hari selalu marah. Hutan di mana-mana tanpa setahu saya. Tapi saya diharuskan membayar hutangnya. Puncak pertengkaran adalah sehabis saya melahirkan anak yang ketiga. Baru dua minggu melahirkan, saya disuruh bekerja lagi. Padahal kondisi saya masih lemah dan belum pulih. Saya adukan pada mertua dan keluarganya. Tetapi mereka malah membela suami. Ternyata suami punya hutang lagi di dua bank dan beberapa temannya. Katanya untuk bisnis tetapi gagal. Hutang itu tanpa saya tahu. Kami bertingkar hingga suami memukul secara bertubi-tubi di muka dan kepala saya. Hingga saya jatuh. Saya tidak tahu lagi antara sadar atau pingsan. Saya bekerja sebagai penjahit. Dan saya tinggal di Sumatera ikut suami. Karenanya saya berdekat untuk mengugat cerai. Saya terima jahitan lagi walaupun sangat repot. Sedikit-sedikit saya kumpulkan untuk biaya percaraian. Dalam persidangan suami tidak pernah hadir. Waktu hakim meminta saya menghadirkan dua saksi, saya tidak bisa. Karena setiap ada masalah rumah tangga, saya tidak menceritakan pada siapapun. Kecuali mertua dan keluarganya. Dan saat pemukulan yang tahu hanya saya dan anak-anak, semua keluarga saya ada di Jawa. Karena itu, hakim meminta saya membawa satu teman dan menceritakan permasalahannya. Sehingga teman itu bisa jadi saksi. Akhirnya, saya membawa teman satu orang sebagai saksi. Dan hakim mengabulkan gugatan saya. Mantan suami dan mertua tidak terima. Katanya, perceraiannya tidak sah. Karena saksi palsu. Dan saya tidak akan menceraikan kamu selamanya. Kamu tetap istri saya. Kalau nanti kamu menikah lagi, kamu berzina. Pertanyaannya, apakah menurut Islam, perceraian saya ini sudah sah, Ustaz? Kalau hakim sudah memutuskan, sah. Ya. Dia susah. Kalau sampai kamu cerai. Kalau apa yang kamu katakan tadi, betul. Suami itu mencari istri yang mau kerja keras. Ya. Kalau salah dipukuli. Terus hutang kemana-mana, kok nyawari istrinya. Nggak boleh bujung itu, ya anggel. Anggel. Maka punya istri kamu itu seneng banget, ya. Ojo nganti ke langan. Asing buduh itu, we. Kenapa? Punya suami semacam itu kok mau sampai punya anak berapa tadi? Tiga. Tiga. Ya. Padahal kalau dukung Islam, istri itu tidak kewajiban mencari nakah. Jadi andai kata, nggak ada nasi, nggak ada apa, istri tidak cari itu nggak dosa. Yang dosa itu suami. Maka kalau istri mau bekerja, itu sebenarnya kebaikan hati istri untuk membantu suami dalam memelihara anak-anaknya juga. Tapi suami juga tidak diminta memberi nafkah yang di luar kemampuan. Kalau memang suami sudah bekerja keras, dapatnya hanya sedikit, ya sedikit itu diterima. Tapi kalau suamimu nggak kerja, malah kamu yang dipaksa kerja, ya, lah tadinya kok ya mau kamu. Kuluh itu pernah ada tau? Cukup nyarikan suami, istri yang mau diajak ke sawah. Lalu itu jelas mencari tenaga kerja dia. Saya langsung nggak sanggup tau. Cukup carikan istri kok yang mau diajak ke sawah. Tapi nenek-nenek sawahnya panen gitu, kamu nunggoni orang yang nge-nipari itu lah. Neng sawah jak macul, jak daud, apa-apa lah. Itu pekerjaan laki-laki itu. Jadi suami yang begitu suami, kalau betul yang kamu katakan, ya saya nggak tahu mestinya, yang kamu katakan itu betul, itu suami dolim. Maka kalau gugat, itu ada, apa, diputuskan oleh pengadilan, terima sah. Walaupun mantan suami mengatakan, cerimu tidak sah, kalau kamu nikah, tapi zina, biar, dikatakan itu aja, siang ngomong mau ngerah genah itu kok. Dia menaik dirinya sendiri aja, nggak bisa kok menaik orang lain, nyata. Jadi suami itu, kalau tidak memberi nafkah istrinya, dosa dia. Kecuali kalau memang suami sakit, nggak bisa kerja, ya sudah, nggak ada kemampuan. Sudah kemampuan. Dia tidak memberi nafkah, malah di mana-mana mencetak utang, kalau sudah terjadi utang, istrinya yang disuruh nyawur. Bar melahirkan, dia langsung suruh kerja. Ya enak? Ya enak. Dia nggak melahirkan, walaupun anak-anaknya dia nggak melahirkan, rasanya bar melahirkan itu gimana, laki-laki nggak pernah merasakan. Lu ngerti nena itu. Ya itu sah, hari ini terima sah. Kalau memang seperti itu, yang kamu ceritakan betul, sudah. Terima kalau sudah bukannya, diterima oleh pengadilan, jatuh, telak, sudah sah. Nah kemarin yang turun mencarikan jodoh kemarin, datang nggak ada ini? yang tadi usianya 33 kemarin itu loh. Kalau datang nanti ketemu saya, sudah ada yang mencari kamu. Kemarin nemui saya, ya saya katakan, oh iya, kemarin dia belum meninggalkan alamat pada saya, belum ketemu saya. maka nanti sudah tuh, wanita yang menawarkan dirinya kemarin, ya. Nanti ketemu saya. Barangkali ada kecocokan. Ya. Ya nanti ditanya. kalau saya temukan, dicotokan, ya saya, orangnya juga belum begitu kenal saya, baru tanya, dia nyerahkan data-data kepada saya. Tapi nanti kalau seperti suami yang diteritakan ibu tadi, jangan diterima. Jangan diterima. Dan kalau suami gitu, itu mesti umumnya gitu, itu rasolat. Ya sholat, ya sholat, mau formalitasi sholat. Ya. Allahu Akbar, Wassalamualaikum. Fungsi sholat tidak ada. Jadi sholat yang dia lakukan itu tidak berfungsi dalam kehidupan. Ya. Itu yang dikatakan dari Rasulullah, sholatnya jelek. Kalau sholatnya jelek, semua amalnya jadi jelek. Sholat jelek itu seperti itu. Kalau dia sholat itu dolim. Apalagi dolim kepada istrinya. Awalu mayuhasabubi'abdu as sholat. Wa'in sholuhad, sholuhad sahiru amalihi. Wa'in fasadad, fasadad sahiru amalihi. manusia bangkit dari kubur pertama ditanyakan oleh Allah itu sholatnya kalau sholatnya baik, semua amalnya baik, nah sholat yang baik itu tidak sekedar waktunya tidak sekedar gerakannya saja tapi fungsi dalam kehidupan karena sholat itu tanda anilfasha wal mungkar kalau betul yang ditanyakan ibu tadi seperti itu suaminya itu berbuat keci dan berbuat mungkar, walaupun sholat kalau itu sholatnya jelek kalau sholatnya jelek jangan tanya amalan yang lain, ini jelek semua ya, apalagi masih kelanjutannya kami mempunyai rumah dulu sewaktu beli uangnya paruan, saya menjual tanah warisan orang tua dan perhiasan, tetapi waktu saya mau menjual agar uangnya dibagi dua mertua menahan surat tanahnya katanya rumah ini tidak boleh dijual selama-lamanya dan akan diwariskan untuk anak-anak saya dan saya tidak mau saya bilang saya akan selesaikan lewat pengadilan jangan sampai ayah diseret paksa karena menahan surat tanah dengar itu mereka berunding kebetulan tanah itu jalan masuknya melewati rumah kakak ipar kakak ipar bilang kalau kamu nanti menang di pengadilan kakak tidak akan mengasih jalan batas tanah ini akan kakak pagari silahkan saja dijual kalau ada yang mau saya pun bingung padahal rencananya uang jual rumah itu untuk pulang ke Jawa dan biaya sekolah anak-anak akhirnya saya telpon kakak di Jawa dan menceritakan semuanya singkat kata kami pulang ke Jawa diongkosi kakak dan semua biaya sekolah dan semua biaya sekolah kakak saya yang bayar untuk belanja juga dibantu beras dikasih kakak yang lain ayah anak-anak masih mengirim uang tetapi tidak tentu jumlahnya kadang 500 kadang 200 kadang 300 setelah anak pertama lulus dan mulai kerja kakak menghentikan bantuan sudah sangat banyak yang mereka bantu ternyata anak saya pulang berhenti kerja katanya kepalanya pusing kalau melihat orang banyak disini coba melamar pekerjaan lagi baru setengah hari sudah pulang dan tidak mau kerja lagi keluhannya sama saya tidak tahu harus bagaimana pertanyaannya sebelum pulang ke Jawa saya bilang ke mantan suami kalau saya akan melaporkan masalah rumah itu kepada kepala lingkungan agar diselesaikan mantan suami bilang katanya katanya ya sudah kalau begitu setengah harga rumah itu saya hutang nanti dicicil tiap bulan tetapi sampai sekarang tidak pernah mencicil kalau ditanyakan katanya rumah itu untuk diwariskan anak-anak saja yang saya tanyakan apakah dengan begitu mantan suami saya punya hutang pada saya bagaimana saya harus memberi motivasi kepada anak saya yang pertama apa yang harus saya lakukan Ustaz dan dengan kondisi saya seperti ini apakah saya berhak menerima zakat Ustaz jadi ya pertama kalau anakmu tadi lihat orang banyak pusing ya mau kerja lihat orang banyak pusing maunya kerja di tempat tidak ada orang mau kerja apa nah berarti anakmu itu tidak sehat perlu dibawa ke dokter diceritakan permataan itu nanti dokter akan menganalisa mendiagnose sakitnya apa nah itu itu ya jadi itu dibawa ke dokter ada pun mantan suamimu tadi katanya mau nyicil ternyata tidak dicicil ya hutang membeli barang anak nanti bayar separuh kekurangannya akan dicicil berarti dia mengakui masih hutang sejumlah yang perlu dicicil tadi sebelum lunas berarti dia masih punya hutang ya belum lunas masih punya hutang jadi tageh ya kalau tidak mau bayar saya sudah mengira mesti ragu lembayar kalau orang kalau yang kamu ceritakan betul mesti ragu lembayar mau dia hutang sendiri seketika masih jadi suamimu dia punya hutang kamu suruh bayari apalagi sekarang sudah bukan suamimu dia punya hutang tapi tidak akan bayar dan terus bagaimana ya terus bagaimana kamu nageh wirawiri dari Jawa Lampung Jawa Sumata 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 artinya diberi zakat boleh diterima kamu berhak bukan wajib loh ya yang wajib kalau orang yang beri zakat malah duso kamu karena kamu orang namanya orang tidak punya ya orang miskin itu kalau ada orang memberi zakat diterima sal các sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!